KERETA REL LISTRIK Ya, kalau biasanya gerbong kereta khusus wanita hanya ada dua, namun mulai 1 Oktober ini ada kabar gembira bagi kaum wanita. Karena PT KAI telah menyiapkan serangkaian gerbong kereta khusus wanita. Dan biasa saja suasananya lebih nyaman dan lengang. Suasana di dalam kereta api cenderung sepi, tidak ada desak-desakan dan bau keringat penumpang. Kondisi kereta juga bersih serta pendingin ruangannya berhembus optimal. Semua kursi berisi penumpang perempuan, hanya ada beberapa penumpang yang berdiri karena bersiap akan turun di stasiun. Suara petugas di dalam kereta dalam bahasa Indonesia juga terdengar jelas, sehingga penumpang tidak perlu khawatir akan turun di stasiun yang salah. Di setiap gerbong ada dua petugas sulit. Kursus yang berdiri siaga di setiap pintu, mereka yang bertugas mengusir para pria yang nekat masuk ke kereta. Wajar seperti tadi, ada penumpang yang bilang, itu ada laki-laki mbak, itu petugas mbak, saya bilang gitu. Suruh aja pakai rok katanya gitu. Ada, tapi ya itu pun juga satu-dua, tapi mereka mengerti. Ada kesejahtauan? Ya memang kesejahtauan gitu, karena memang pada saat peluncuran kereta khusus wanita itu pada saat tanggal 1 Oktober ini. Bagi yang ingin menggunakan kereta spesial ini, sebaiknya datang 15 menit sebelum jadwal keberangkatan, karena kereta tiba dan berangkat tepat waktu. Catat juga jadwal keberangkatan kereta di setiap stasiunnya. Winda Arlini, Sita Libriani, Rukopan, Jakarta